Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya pembacaan ini bersifat general dan kolektif maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku dan untuk tema kali ini aku akan mengambil tema dari kartu ini ya nanti tentang apa yang akan kita bahas I want to be more than friends I love you before you could leave me ada orang yang gengsi gengsi, harga dirinya tinggi tidak mau mengejar-ngejar tapi maunya dikejar narsis ye aku lihat disini ada seseorang yang inginnya lebih dari sekedar teman sama kamu tapi bisa jadi mungkin kamu juga orangnya tidak mau mengejar atau mungkin kamu sudah sudah capek mengejar dia tapi dianya selalu egois selalu gengsi gitu akhirnya disini kamu mungkin menunjukkan sifat yang berubah yang tadinya bucin banget sama dia eh tau-tau berubah akhirnya disini dia melihat kamu kayak kok kayaknya kamu pengen pergi dari dia akhirnya dia duluan yang pergi ya karena disini dia tidak mau terlihat bahwa dia yang mengejar-ngejar atau yang mohon-mohon mengharap-harap sama kamu gitu makanya disini yang dia yang meninggalkan kamu terlebih dahulu karena dia melihat kamu nampaknya kamu akan meninggalkan dia enggak jangan kamu yang ninggalin aku aku aja yang ninggalin kamu kayak gitu ya orang yang mersis oke temperance reverse hubungan yang tidak stabil hubungan yang banyak sekali ketidaksepakatannya diantara kamu dengan dia ya kalian mungkin masih memiliki beda pendapat atau ya intinya enggak pernah sejalan gitu ya pemikirannya mungkin kamu meyakini bahwa dia selama ini selalu memperdulikan yang lain entah itu pasangan lain atau hal-hal lainnya sehingga kamu merasa kayak tidak dihormati cintamu tidak berbalas atau kamu merasa tidak dihormati ya sering sekali terjadi pertengkaran diantara kalian ya dan setiap kali kalian bertengkal tidak ada yang mau mendengarkan satu sama lain mungkin karena memang kalian sama-sama egois atau sama-sama punya jiwa apa itu pemimpin ya jadi maunya selalu aku loh yang harus didengerin gak aku yang harus didengerin nah kayak gitu ya jadi alih-alih kalian bekerja sama untuk mencari solusi dari masalah kalian tapi justru malah disini kalian tidak menemukan solusi sama sekali ya dan justru malah akibatnya kalian sampai musuhan nih aku lihat ya ya setiap kali kalian aduk pendapat ya kalian selalu musuhan aku lihat disini apa ini namanya six of one ya six of one reverse ya aku lihat disini perjuanganmu sudah mati-matian semua sudah kamu berikan kepada dia semua sudah kamu lakukan pengorbananmu sudah habis-habisan disini dan aku melihat disini kamu tetap tidak dihargai oleh dia kamu tidak dianggap oleh dia kamu merasa kayak di apa ya ya tidak tidak diakui tidak dianggap tidak diterima upayamu tidak dihargai disini sehingga kamu kayak sudah capek kamu sudah kehilangan rasa percaya dirimu untuk memperjuangkan dia lagi atau bahkan kamu sudah tidak percaya lagi bahwa kamu punya kesempatan untuk bisa bersama dia ya aku lihat disini kamu sudah pasah kamu sudah menyerah lebih tepatnya sih ya kamu sudah menyerah kamu sudah sudah tidak sanggup sudah angkat tangan lah ya aku lihat disini kamu sudah angkat tangan toh aku lihat disini kamu juga sudah sering membandingkan antara kamu dengan teman-temanmu ya teman-temanmu melakukan sedikit upaya aja bisa mereka jadian bisa mereka sampai kepernikahan bisa sampai hubungan yang langgang tapi kenapa kamu dengan dia kok susah banget gitu oke ada di chariot disini ya butuh keyakinan butuh kemantapan hati sebelum apa ya kalian bisa bersama ya baik itu dari sisi kamu ataupun dari sisi dia harus ada keyakinan dulu karena kolak-kolak disini masih ada yang ragu masih ada yang belum yakin untuk hubungan ini atau untuk bertanggung jawab terhadap hubungan ini ya bisa jadi salah satu pihak masih insecure sebenarnya atau memang belum ada kestabilan atau belum ada kemampuan sehingga butuh meyakinkan diri butuh memiliki tekad untuk menjalani hubungan ini atau untuk bisa bersama dengan kamu kayak gitu kalau kolak-kolak disini ya bisa jadi mungkin dia sebenarnya belum belum siap gitu loh belum yakin belum mantep gitu belum belum berani untuk berkomitmen seperti itu oke queen of cups berarti menandakan bahwa sebenarnya kalian tidak boleh ya merasa memiliki ketakutan atau merasa kekurangan atau kurang percaya diri terhadap hubungan ini kalau misalkan ada salah satu diantara kalian yang memiliki suatu ketakutan atau kurang rasa percaya diri untuk hubungan ini maka hubungan ini tidak akan berjalan dengan baik maka dari itu hubungannya ya aku lihat gampang bener on off on off ya gampang banget gak ada kejelasan karena memang harus dilatih dulu untuk berani untuk mengambil kendali emosionalnya ya agar tidak saling bergantung atau tidak saling apa ya kayak apa ya membutuhkan bukan membutuhkan lebih tepatnya kayak apa ya intinya bergantung deh ya kayak gitu terus intinya gini deh harus bisa percaya diri harus bisa mengambil kendali atas dirinya sendiri gitu loh ya kalau suka itu tunjukkan rasa suka itu keberanian tunjukkan rasa keberaniannya bahwa dia suka gitu loh nah kalau aku lihat disini salah satu itu sebenarnya ada yang belum berani untuk berkomitmen atau untuk menjalin suatu hubungan atau punya hubungan yang serius apalagi memang dari sisi dia aku lihat juga memang dia tidak terburu-buru untuk mencoba membuat hubungan kalian berhasil ya masih ada yang perlu dia utamakan disini tentang kebutuhan pribadi ya entah itu karir keuangan prioritas keluarga atau apapun gitu sehingga menurut dia kalau misalkan dia belum selesai dengan kebutuhan pribadi dia ini maka ya dijalani hubungan ini ya cuman mendapatkan rasa lelah doang gitu ya tidak mendapatkan apa-apa kayak gitu hanya menghabis-habiskan tenaga doang kayak gitu dan aku lihat disini memang hubungan ini masih mengajarkan kalian untuk bisa seimbang dulu ya secara emosional agar tidak saling menguntung agar tidak saling mengambil keuntungan atau kebaikan dari pasangannya atau satu satu sama lain kayak gitu ya aku lihat disini terus itu juga oh seven of swords ada pengkhianatan perselingkuhan kebohongan disini aku lihat ya yang dilakukan oleh seseorang ya terus itu juga aku melihat disini ada kebohongan ketidakjujuran perselingkuhan yang terjadi ya sehingga ya hubungannya rusak gitu dan alih-alih bersikap jujur kepada pasangan padahal sebenarnya untuk menyembunyikan kebohongan-kebohongan lainnya seperti itu ya dan juga memang ada pihak ketiga nih yang mencoba menyebut asuh hubungan kalian pihak ketiga ini kalau aku lihat ya memang dari teman ya dari sirkel entah ini dari sirkel kamu atau sirkel dia ya aku lihat mungkin kebanyakan sih dari sirkel dia ya sirkel dia yang berlagak sok-sopan berlagak sok sebagai teman yang baik padahal itu hanya kepura-puraan sebenarnya niat dari pihak ketiga itu yang ingin mencoba menyabotasi hubungan kalian agar kalian berpisah seperti itu apalagi disini kamu berdiling dengan seseorang yang memiliki sifat yang pendiam jadi ngikut aja ngge-ngge aja terus juga orangnya pelinpan gak pasti gitu ya orangnya pelinpan masyian terus juga orangnya canggungan gak berani tegas gak berani berkata tidak gitu ya terus itu juga orang yang gak gampang untuk menunjukkan kebaikan kalau misalkan kamu udah menunjukkan kebaikan baru dia akan menunjukkan kebaikannya tapi itu pun secara bertahap beda dengan kamu ya terus itu juga orang yang belum dewasa secara emosional gampang meledak-ledak emosinya kadang suka merasa tidak aman dengan dirinya suka kebingungan seperti itu ya sehingga ya kamu merasa kayak apa ya sulit gitu untuk memahami pemikiran kekanak-kanakannya ini kayak gitu ya selalu ingin dia mengerti tapi gak ngerti-ngerti juga gitu ya tapi ketika kamu mungkin sudah bosan sudah lelah sudah terlalu sakit sudah capek gitu ya dan kamu memilih untuk pergi dari dia atau kalian berpisah disini setiap kalian berpisah ada rasa kesedihan yang dia rasakan ada rasa frustasi ada rasa putus cinta ada rasa sesuatu yang tertunda seperti ada rasa yang apa ya hampa ditinggalkan sendirian seperti itu tapi giliran bersama orang bertingkah ya aku lihat disini ya tidak menghargai kamu justru malah selingkuh gitu oke kemudian the hermit tuh kan aku lihat disini ya ketika kalian sudah berpisah aku melihat disini kamu kan yang ingin pergi dari dia tapi dia duluan yang pergi dia merasa karena ya apa ya mungkin memang sifat kamu yang tiba-tiba kok suka tiba-tiba ngediemin dia tiba-tiba berubah gitu ya sehingga merasa dia kayak yang tadinya itu selalu dicariin kamu yang tadinya kamu itu cerewet yang tadinya kamu berisik di hidup dia kok sekarang tiba-tiba hening senyap diam sehingga dia merasa kayak kesepian gitu ya terus itu mungkin kamu semakin lama semakin menjauh semakin menghindari dia jadi dia merasa kayak kesendirian bahkan merasa kayak sudah ditolak atau diabaikan oleh kamu atau memang kamu juga sudah memblokir dia seperti itu ya dan aku lihat selama ini mungkin kalian juga memang tidak terlalu bisa menghabiskan waktu bersama kalian terlalu fokus pada karir keuangan atau teman atau masalah pribadi atau apapun itu juga yang menjadi salah satunya kenapa kamu lelah mungkin ya karena mungkin kamu sibuk kerja dia sibuk kerja ada waktu libur dia sibuk sama teman-temannya seperti itu ya dan aku lihat juga saat ketika kamu sudah mulai mengabaikan dia dia merasa kesepian ya merasa kehilangan merasa ditinggalkan merasa diabaikan ya aku lihat disini dan memang ternyata ini orang benar-benar narsis ya karena memang dia ini orang yang takut ditinggalkan ya makanya disini sebelum dia ditinggalkan oleh kamu dia yang so-soan meninggalkan kamu karena dia gak mau ya ditinggalkan atau ditolak seperti itu harus dia yang nolak ya dan aku lihat disini ya dia sempat kayak nyari-nyari cinta baru ya nyari-nyari orang baru di luar sana ya untuk biar dia keliatannya kayak apa ya harga diri dia harga dia dia gak diincek-incek gitu loh sama kamu biar dia dianggap bahwa dia loh yang meninggalkan kamu gitu loh ya kamu lah yang intinya kayak jelek gitu lah di mata orang-orang kayak gitu tapi aku lihat itu ya memang karena dipaksakan dari dianya gitu dia memaksakan diri dia seperti itu bukan karena apa ya kebenarannya tapi ya memang karena memaksakan agar dia tidak dipandang dicap jelek gitu agar dia tidak direndahkan lebih tepatnya agar dia tidak direndahkan dan kalau aku lihat disini kamu justru malah memanfaatkan waktu kamu untuk meningkatkan kualitas hidup terus itu mengidentifikasi sifat dia kelakuan dia gitu ya aku lihat disini jadi lebih ke udah deh apa namanya memperkuat diri aja gitu aku lihat disini oke kita lihat selanjutnya akan seperti apa ceritanya disini apakah akan ada kesempatan untuk kembali atau ini benar-benar perpisahan terakhir kalian ya Nine of Cups Nine of Cups ini itu dia kayak ya mencoba untuk have fun-have fun lah sama temen-temennya kenalan-kenalan sama orang-orang baru tapi sebenarnya hatinya tidak terbuka untuk orang baru ya cuman untuk apa ya menikmati hidup aja menikmati hidup toh disini gak ada kamu gitu kan ya untuk apa ya menjaga kewarasan dia lah ya biar dia dilihat orang-orang masih waras kayak gitu dilihat dilihat temen-temennya dia masih baik-baik saja seperti itu padahal sebenarnya ya dia pun gak bisa membuka hati untuk orang baru tapi kalau kenalan-kenalan deket-deket ya deket gitu dengan orang-orang baru lawan jenis seperti itu dan menikmati hidup aja mencoba untuk mensyukuri apa yang dia punya sekarang seperti itu the fool the fool ya jadi ya hanya menikmatilah apa yang saat ini bisa dia nikmati kalau misalkan lagi ada temen-temen yang mau sama dia deket sama dia dia yaudah terus itu ada orang-orang yang apa namanya itu ya mau ngedeketin dia suka sama dia yaudah dia jalani toh dia merasa kayak ya cari petualangan baru lah ya yang tadinya sama kamu sekarang sama yang lain petualangannya ngerasa kayak baru aja nyaman bahagia yang penting dia seneng have fun gitu tapi sebenarnya gak ada niatan untuk berkomitmen juga dengan orang baru gitu ya kalau aku lihat disini oke dan aku lihat juga saat ini tuh dia lagi ya kehidupannya ya cuman kerja-kerja gitu kadang-kadang juga males-malesan ya dan orangnya juga memang sebenarnya membosankan ya entah mungkin orangnya freak gitu kali ya atau freak gak sih ya tau lah ya freak gitu kayak aneh gitu ya jadi orangnya membosankan apalagi disini orangnya tuh gak punya inisiatif gitu loh ya gak punya inisiatif ya itu tadi narsis maunya dikejar-kejar gak mau dia berinisiatif ngapain kayak jungkir balik kayak apa terjun payung kayak apa gitu ya untuk mendapatkan perhatian gak mau enggak jadi maunya dikejar-kejar wow orangnya pelit nih kalau aku lihat disini ya orangnya juga gak bertanggung jawab mungkin dia suka suka berjudi kali ya atau mungkin ya kalau anak jaman sekarang kan suka berinvestasi-berinvestasi tapi diberinvestasinya tuh diberinvestasi yang resikonya cukup tinggi gitu posesif juga aku melihat disini kemudian kalau aku melihat ya masih ada ketidakstabilan juga yang akan terjadi di hubungan kamu dengan dia kalau misalkan kamu masih mau bersama dia ya dan karena kalau aku lihat juga saat ini tuh gini deh kalau misalkan saat ini dia memang bersama yang lain bersama orang baru aku lihat juga gak ada kestabilan juga di hubungan dia ya karena dia juga gak sangat gak berdedikasi juga di hubungan itu karena dia juga gak cukup usaha juga di hubungan itu semua tampak menonton semua tampak tidak menarik ya di kehidupan dia kalau aku lihat disini bahkan gairah dalam menjalin hubungan juga flat ya tidak ada yang berhasil aku lihat disini karena ya memang orangnya juga pemalas sekarang itu kayak lemas kayak apa ya leto itu orang ya itu juga masih mungkin ada yang suka berjudi pecundang lah aku lihat disini terus juga ya energi masih suka tipu-tipu ya terus itu masih energi tidak setia disini masih suka main-main masih gak suka masih suka gak disiplin ya ya seperti itulah ya orang yang masih gampang mengingkari komitmen masih suka have fun-have fun gitu aja loh ya masih suka main-main aku lihat disini masih belum-belum-belum bisa dibawa serius ya entah apa yang terjadi dalam hidupnya tapi saat ini tuh masih suka yang belum serius belum-belum mau serius kayak gitu hmm tuh apalagi dikonfirmasi lagi dengan Queen of Sutter Rivers ya dia gak apa-apa dia ngejalin hubungan dengan seseorang ya mungkin dia fine-fine aja tapi sebenarnya ya dia ngerasa bahwa kalau menjalin suatu komitmen atau hubungan dia merasa kebebasan dia akan terbatasi jadi kayak paham gak sih hubungan tanpa status ya bisa jadi dia dengan seseorang sekarang yang dekat itu ya hubungan tanpa status aja karena dia masih berpikir bahwa kalau misalkan dia menjalin suatu hubungan dengan seseorang berkomitmen ada ikatan itu dia merasa kebebasan dia akan terbatasi makanya disini dia kayak ya deket-deket aja gitu deket memberikan harapan palsu ya hubungan yang hubungan yang tanpa status hubungan yang tanpa status seperti itu karena dia takut kebebasannya akan terbelenggu kalau misalkan dia punya pasangan atau punya ikatan aku lihat disini ya masih tidak jujur masih suka menipu-tipu ya masih suka licik hmm masih suka gak setia seperti itu strength sifat yang masih apa ya kalau aku lihat ini mendominasi ya strength itu mendominasi suka semena-mena ya mau menangnya sendiri ya mau menguasai segala sesuatu di kehidupan seseorang atau di kehidupan dia ya intinya orang yang masih mengontrol jadi kalau misalkan saat ini dia bersama seseorang ya dia masih lebih mementingkan diri sendiri mengejar hobinya fokus dengan hidupnya gitu ya jadi dia kayak gak terlalu simpatik atau tidak terlalu perhatian dengan seseorang yang mungkin saat ini lagi dekat sama dia atau ya memang dia lagi gak simpatik dengan siapapun gitu apatis ya masih fokusnya ke diri dia sendiri doang kayak gitu kalau disini yang terpenting adalah kebutuhan dia terpenuhi ya dia gak peduli dengan kebutuhan orang lain atau misalkan ada seseorang yang saat ini lagi dekat lagi perhatian sama dia dia gak peduli yang penting kebutuhan dia terpenuhi ada pasangan atau ada temen apa ya gini yang penting kalau ada orang yang suka sama dia yaudah gitu silahkan aja suka sama saya tapi ya gak gak dibalas gitu loh yang penting dia dilihat sama orang-orang wih laku ya nih orang gitu ada nih yang ngejar-ngejar gitu apa ya laris manis nah kayak gitu lah ya laris manis murahan ya intinya itu tadi ya kebutuhan dia terpenuhi dan dia gak ya masa bodoh dia mengabaikan apa kepentingan-kepentingan dari yang lainnya atau pasangannya seperti itu termasuk kamu ya jadi memang sifatnya seperti ini dari orang kali ya dari dulu memang sifatnya seperti ini yang penting adalah kebutuhan dia terpenuhi yang lainnya bodoh amat gitu ya kemudian ada knight of sword masih punya sifat yang kasar bahaya agresif ya terus itu masih apa ya masih masih gampangnya itu mengingkari komitmen mengingkari lebih tepatnya gini orang yang gini kalau misalkan dia udah apa ya gak nyaman atau orang yang misalkan lagi moodnya itu lagi gak bagus ya udah dia bakalan ngerasa siapapun orang yang ada di dekat dia ah kita gak cocok kayak gitu loh form gak sih ya jadi kayak kalau moodnya dia itu atau keimpulsifannya dia itu lagi muncul tuh ya gampang mengatakan bahwa ah kita gak cocok gitu udah minggat kayak gitu ya orang yang gampang memutuskan hubungan dan itu karena penilaian sendiri gitu loh karena merasa ah gak cocok ah gak asik ah gak ini gak itu gitu loh mungkin gak bisa memberikan apa yang dia mau udah dia bilangnya ah gak cocok gitu loh gak perlu diperjuangin lagi udah ninggat ngilang ghosting kayak gitu ya kalau mulai disini ya sama dengan kamu kemarin sama dia juga begitu aku lihat ya jadi masih seperti ini ke depannya juga masih seperti ini belum ada perubahan nih orang ya ya seperti itulah oke merasa cukup lah ya untuk pembacaan kali ini mudah-mudah diselit kalau belum diselit yaudah gak usah dipaksakan ya dan untuk zodiacnya disini ada Leo Aries Sagittarius Aquarius Libra dan Gemini Cancer Scorpio dan Pisces Caprican Taurus dan Virgo energi paling kuat disini ada Sagittarius ada ada apa ini Cancer ada Virgo Leo itu aja tidak menutup kemungkinan eh ke-12 zodiac ada semua ya ke-12 zodiac ada semua cuman yang paling kuat energi ada Sagittarius Cancer Virgo dan Leo itu yang paling kuat oke ini ada bulan bisa jadi bulannya kamu maksudnya bulan lahir ya bulan lahir kamu bulan lahir dia bulan momen-momen yang tertentu diantara kamu dengan dia apapun itu ada April Maret Juli Mei Januari Agustus Februari November September kemudian Shionya bisa jadi Shionya kamu atau Shionya situasikan aja Shionya 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 Angtanya bisa tanggal lahir umur apapun lah yang berhubungan antara kamu dengan dia 15 11 19 7 5 26 29 16 1 17 8 3 23 4 21 10 9 28 30 18 18 18 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 21 21 22 22 22 23 23 23 24 25 26 26 27 27 28 28 29 29 29 29 30 30 30 30 31 31 32 32 33 34